Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan saya teman-teman semoga teman-teman senang dan melindungi Allah SWT dan beri nikmat sehat hari ini kita berkesempatan untuk berkeliling di desa yang sangat istimewa eksotis indah dan asri kita langsung membahas disini yang kita bicarakan adalah desa Bebe yang terletak di Kecamatan Wituruh Kabupaten Borojo dari pusat Ibu Kota Kecamatan kurang lebih 3 km ya desa ini merupakan desa paling selatan dari Kecamatan Wituruh karena langsung berbatasan dengan desa yang terletak di Kecamatan Wituruh yaitu apa namanya desa ini juga terletak di jalan penghubung Kecamatan antara Jalan Kabupaten ya penghubung antara Kecamatan Wituruh dengan Kecamatan Wituruh dari desa Peturuh sampai ke desa jalan raya nasional kita mengawal langkah dari sebelah selatan nanti kita melaju terus menuju ke arah ini apa namanya timur nah ini betul kita melihat disini saya mungkin sebutkan ini adalah rumah rumah dari Ibu Mintarsih kuru SMA 10 kururja kuru BK ini dari nah kemudian ini adalah Hai pertigaan langsung jalan Wituruh Kelebuh ya ini ada tempat langgan saya beli jus disini ini ini suasana dari Kecamatan Wituruh lebih terutama adalah desa WP ya sebelah kanan ini merupakan balik desa dari desa WP saya ini terkenal karena ini ya saatnya yang termaju adalah punya olahraga favorit unggulannya itu voli kemudian juga terkenal juga disini banyak terdapat orang yang berjualan bunga macem-macem ya di depan nanti kita juga akan melihat desa ini mempunyai SD yang dinamakan bulan dengan sesuai dengan namanya itu dis SD PP ini adalah SD negeri PP kebetulan untuk desa WP ini sendiri saya pernah membahas selama dua kali ini ini yang ketiga cuman saya mendulukan sepotong-sepotong tidak menyeluruh alias berkeliling kali ini kita berkesempatan untuk berkeliling dari desa WP ini jadi ini adalah situasi terbaru dari desa WP kita take videonya tanggal 26 Desember 2021 ya kalau saya memberikan tanggapan desa ini memang dibandingkan zaman dulu sudah banyak sekali kemajuan dimana juga banyak terdapat disini permunculan toko-toko atau warung baru kemudian sini punya tangga rias dulu yang belum ada dan juga yang sangat ikonik adalah desa ini mempunyai ada jembatan yang legendaris ya yang terkenal dulu saya juga sering sepedaan tetang kelepas itu menunggu waktu berbuka puasa saya sering sepedaan sampai ke jembatan ini sambil menunggu berduk mahrif pula nanti kalau menjelang mahrifan kita dari jembatan ini kemudian kita langsung pulang ini suasananya dari desa WP terlihat juga desa jembatan itu terlihat dari jauh ya nanti kita juga akan melewati berikutnya urutannya adalah sebelum jembatan kita belok ke arah kiri nah ini kita belok ke arah kiri kita nanti muter-muter kembali lagi sampai juga nanti kecepatan nanti sampai ke menjelang ini ya ditanggul ya menuju ke arah desa Tunjung Tejau atau desa Kalimati ini sisi dalam dari di dalam sebelah utara dari ini disa WP seperti ini wajahnya cukup ini ternyata rapih bersih jadi ya nyaman ya untuk kita tinggal ini kalau nggak salah rumahnya Pak Sohir itu karena saya udah lama nggak kesini jadi ini pernah dulu dalam sekali kesitu kemudian kita belok ke arah kanan nanti jalan yang kita tempuh adalah jalan terbisan sawah yang merupakan nanti kita kalau sampai diterbisan sawah kembus sampai ini sawah yang membuat backgroundnya nanti sebelah barat adalah desa Sekartejo begini suasana dari nah ini kita kita udah melihat yang merupakan terbisan yang dengan latar belakang oleh desa Sekartejo ya ini urus sampai ke selatan nanti kita saksikan terus perjalanan kita di video khusus desa WP ini ya selamat menikmati 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 disini juga punya aroma-aroma yang keren saya terbukau istilah amazing selamat menikmati 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 hanya besar-besar dan menunjukkan memang sebetulnya itu udah dibuat sangat lama ini adalah jem apa namanya panggul sungai dari PP halibb itu tersendiri baik teman-teman kiranya dari kita cukup sekian banyak utuh kata yang kurang berbenan cara penyampaian saya juga kurang bagus atau kurang negatif mohon di maafkan semoga video atau tayangan ini bisa memberikan sedikit wawasan terhadap teman-teman semuanya dan yang mungkin rindu akan kamu mengalaman dan sedikit terobati dengan tayangnya video ini sekian terima kasih wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao arrivederci sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati